Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kali ini kita akan sharing review tentang Mobil Toyota Innova Euro tahun 2007 Untuk mobil Innova termasuk jenis mobil yang cukup sukses di pasar Indonesia Innova ini sebagai penerus dari kijang kapsul Mobil Innova mulai dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2004 silam Dengan seiring berjalannya waktu Toyota terus berinovasi untuk menyuguhkan mobil MPV yang tangguh dan nyaman Yang mampu mengakomodasi tujuh penumpang Dengan fitur-fitur modern pada waktu itu Nah di depan kita ini adalah sosok Innova G tahun 2007 Untuk tampilan depan mobil bongsor ini pada bagian grill depan Pada bagian atas diberikan aksen krum Dan juga sudah dilengkapi dengan fog lamp Ada pun di bagian sepian juga dikemas aksen krum agar lebih menawan Dan pada bagian bawah dipasangkan velg alloy R15 dengan profil ban 20565 Untuk mobil Innova ini berpenggerak belakang Untuk sistem pengereman cakram pada bagian depan dan tromol pada bagian belakang Nah sekarang kita lihat pada bagian belakang Untuk pada bagian belakang dilengkapi dengan rear wiper Pada bagian atas di bagian plat nomor ada aksen krum Untuk memudahkan parkir mundur sudah dipasangkan sensor parkir Dan inilah tampilan belakangnya Sekarang mari kita lihat untuk di bagian mesin Namun sebelum itu saya mohon izin sejenak untuk mohon dukungan Untuk klik subscribe-nya Like apabila suka Dan silakan di-share apabila dirasa bermanfaat Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Untuk itu kita lanjutkan pada bagian mesin Innova Inilah mesin Innova Euro tahun 2007 Mobil ini dibekali mesin berkapasitas 2000 cc 4 silinder teknologi VVTi Untuk tenaga yang dihasilkan mencapai 136 HP dengan torsi 182 Nm Nah hal yang sering kita dengar pada mobil Innova adalah Mobil yang mewah Nyaman dan boros BBM Namun untuk generasi yang Euro ini sudah Hal yang umum kalau dibilang lebih efisien dibanding yang belum Euro Karena secara teknologi memang sudah berbeda Namun untuk kesan irit dan tidaknya itu menurut saya adalah relatif Karena mobil ini memiliki cc yang cukup besar Dimensi besar dan bobot juga berat Dianggap boros karena perbandingannya dengan cc yang lebih kecil Apalagi saat ini banyak mobil LCGC Akan tetapi kalau menurut saya Ukuran Innova ini standar Karena sebanding dengan ketangguhan dan kenyamanannya untuk MPV 7 penumpang Untuk pemakaian dalam kota lalu lintas lancar Perbandingannya 1 liter BBM untuk jarak sekitar 8 sampai dengan 10 km Nah saya rasa kalau menurut saya itu adalah relatif atau standar Dan sekilas untuk membedakan Innova Euro dengan yang belum Euro Itu terletak pada komponen ini Entah ini lupa namanya Dan selain itu juga dilengkapi dengan sensor oksigen dan beberapa komponen lainnya Nah itulah yang membedakan antara Innova yang sudah Euro dan yang belum Euro Untuk itu sekarang mari kita lihat interiornya Nah pada bagian door dream disajikan suite power window untuk keempat pintunya Dan ada speaker di bagian bawahnya dan cup holder Dan pada bagian atas juga ada twitter Kemudian ada tombol electric mirror dan di bawahnya ada 2 tuas Satu untuk membuka tutup tanki bensin dan satunya untuk membuka cup mesin Dan untuk jognya itu seperti ini Bisa diatur sesuai kebutuhan Untuk posisi jog Innova ini memang agak tinggi Dan tentunya membuat visibilitas menjadi lebih baik Untuk kemudi sudah power steering hidrolis Namun sayang belum airbag Pada bagian speed load juga standar seperti ini Nah inilah untuk bagian dashboardnya Untuk audio ini double din Namun ini sudah diganti ya bukan yang aslinya Untuk diatasnya ini ada jam analognya Ada 2 kisi-kisi AC di samping audio Untuk fitur AC ada untuk pengaturan suhu Pengaturan kipas dan pengaturan arah kembusan angin Kemudian pada sebelah dashboard Kiri ada 2 laci Yang terdapat di bagian atas dan di bagian laci bawah Dan berikutnya adalah bagian door trim sebelah kiri Lalu di bagian tengah Di antara kedua bangku ada konsol box Nah itulah layout pada bagian baris depan Selanjutnya kita lihat pada baris kedua Nah seperti inilah door trimnya Pada baris kedua ini ada suite power window dan cup holder Dan ini ruang baris kedua Ini bisa kita lihat disini Untuk baris kedua terlihat cukup lega Sehingga akan memberikan kenyamanan untuk penumpang Untuk AC pada tipe G itu triple blower Jadi pada baris kedua dan ketiga ada kisi-kisinya Sehingga udara sejuk bisa sampai ke setiap barisnya Pada baris ketiga untuk jognya bisa kita lipat seperti ini Posisi lipatnya menyamping Sehingga tampak lebih leluasa Ya seperti inilah kondisinya kalau jog belakang kita lipat Kemudian kita lihat di bagian sini ada kotak untuk menyimpan dongkrak atau toolkit Sehingga tampak lebih rapi Dan untuk ban cadangan ditaruh di bawah sini Ya seperti ini Ya memang Innova Euro mungkin bisa jadi salah satu referensi pilihan mobil bekas impian Walaupun mobil ini keluaran tahun 2007 dan sekarang tahun 2022 Namun mobil ini juga cukup oke Mobil ini pun sepertinya cocok untuk kendaraan MPV dengan berbagai kondisi jalan Tetap mengedepankan kenyamanan dan ketangguhan mesin Namun itu hal tersebut juga tak lepas dari perhatian dan perawatan dari sang pemilik Untuk teman-teman yang berencana membeli mobil Innova Euro Sebaiknya tetap mengecek secara detail Karena ini adalah mobil bekas dan sudah lumayan berumur Untuk itu tetap mencadangkan dana kurang lebih sekitar 5 jutaan Dana tersebut untuk kita jaga-jaga atau untuk biaya perawatan di kemudian hari apabila diperlukan Untuk harga pasar Innova G manual tahun 2007 di Jawa Timur saat ini sekitar 105 sampai dengan 110 jutaan Itu tergantung dari kondisi unitnya Untuk pajak per tahun dari mobil ini Kurang lebih sekitar 2,6 jutaan Nah secara keseluruhan untuk mobil Innova ini Oke lah Bisa dijadikan pilihan referensi mobil bekas impian Apabila ada koreksi Atau teman-teman punya pendapat yang lain Silahkan dituliskan di kolom komentar Dan untuk yang belum subscribe Mungkin saat ini bisa di klik dulu tulisan subscribe-nya Terima kasih untuk semuanya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih